selamat datang kembali dalam program renungan pagi spiritual life perenungan kita pagi ini akan diambil dari kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop pentakosta demikian firman Tuhan ketika tiba hari pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dimana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita kita orang Partia, Media, Elam, Penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapodikia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene pendatang-pendatang dari Roma baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi orang Kreta dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain apakah artinya ini? tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis saudara dalam perikop yang sudah kita baca diceritakan bahwa murid-murid dan semua orang percaya bersepakat untuk berkumpul di suatu tempat mereka sedang merayakan hari raya Pentakosta yang merupakan hari raya tahunan orang Yahudi dalam perjanjian lama hari raya Pentakosta disebut sebagai hari raya panen yang biasanya dirayakan pada hari kelima puluh sesudah pascah biasanya pada hari itu orang Yahudi berkumpul di Yerusalem dan bersyukur atas kebaikan Allah yang memberkati hasil panen mereka di saat itulah tiba-tiba terdengar suara dari surga seperti angin kencang dan kuat memenuhi seluruh rumah dan semua orang dipenuhi oleh roh kudus nah melalui kisah ini kita akan menyoroti dua hal yang berkaitan dengan roh kudus yang pertama adalah roh kudus tinggal selamanya di dalam diri orang percaya nah pada saat manusia diciptakan Allah mengembusi manusia dengan nafasnya atau dalam bahasa Ibrani disebut ruah ini bukanlah sekedar udara biasa tetapi ada roh kudus di dalamnya yang memberikan energi kehidupan bagi manusia tapi kejatuhan manusia dalam dosa yaitu melanggar perintah Allah mengakibatkan roh kudus meninggalkan manusia berdosa itu oleh sebab itu kita dapat melihat dalam perjanjian lama bahwa roh kudus disebutkan beberapa kali diam dalam diri seseorang dan kemudian meninggalkannya hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam perikop ini disini diceritakan bahwa semua orang percaya dipenuhi oleh roh kudus yang berarti bahwa roh kudus kembali tinggal dalam diri manusia hal ini menandakan suatu masa yang baru bagi orang-orang percaya dimana roh kudus berdiam dalam diri orang percaya dan memberikan kehidupan kemudian yang kedua roh kudus memberikan kemampuan untuk bersaksi ketika semua orang itu dipenuhi oleh roh kudus mereka mulai berbicara dalam bahasa asing dan menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah hal ini pun membuat semua orang dari berbagai daerah yang berkumpul di Yerusalem mengerti apa yang mereka sampaikan dan menjadi tercengang nah perhatikanlah jika roh kudus diam dalam diri orang percaya maka ia akan diberikan kemampuan untuk menyatakan karya Allah yang ajaib artinya perkataan dan tindakan orang percaya dapat menjadi kesaksian yang dilihat oleh orang lain saudara yang terkasih apa yang dialami oleh orang percaya di Yerusalem juga telah kita alami sekarang melalui kasih karunia Allah roh kudus bersedia tinggal di dalam diri kita selamanya hal ini berarti bahwa roh kudus akan selalu membimbing dan menuntun kita menuju hidup yang berkenan kepada Allah kemudian jika roh kudus diam di dalam diri kita hal ini juga berarti bahwa ia akan memampukan kita untuk bersaksi tentang Allah dan karyanya yang ajaib melalui perkataan dan juga tindakan kita oleh sebab itu marilah kita selalu menyadari kehadiran roh kudus dan meminta bimbingannya dalam setiap langkah yang kita ambil sehingga melalui perkataan dan perbuatan kita nama Allah akan dipermuliakan saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar saudara sudahkah saudara bersyukur atas kehadiran roh kudus dalam hidup saudara apakah saudara sudah mengizinkan roh kudus menguasai hidup saudara dan membimbing saudara sehingga hidup saudara menjadi kesaksian yang hidup untuk orang lain jika belum maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan mengubahkan kehidupan saudara dan mari berdoa agar roh kudus membimbing langkah saudara setiap hari sehingga perkataan dan perbuatan saudara mempermuliakan Allah selamat menikmati demikian renungan kita pagi ini mari kita berdoa ya Allah Bapak kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan kebaikanmu dalam kehidupan kami terima kasih jika Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam dan pagi ini kami bisa memulai hari kami dan kami juga sudah merenungkan kebenaran firmanmu bersama-sama yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu menyadari keberadaan roh kudus dalam hidup kami dan meminta roh kudus untuk selalu membimbing langkah kami sehingga apapun yang kami katakan dan lakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempermuliakan namamu Tuhan kami mau serahkan hidup kami dan semua hal yang kami kerjakan hari ini kiranya Tuhan juga akan menolong dan menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin demikian renungan kita selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati selamat pagi, 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 sel